Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Apakah ini termasuk sholat berjemaah dan mendapat pahala berjemaah pula? Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apabila ada makmum yang sholat di belakang imam sendirian. Sementara makmumnya cuma satu ya, berdua. Kemudian makmumnya berada di belakang. Ini bagaimana hukumnya? Jadi yang disampaikan oleh keterangan para ulama terkait orang yang berdua. Kemudian makmumnya sholat di belakangnya. Itu masuk dalam kategori orang yang sholat sendirian di belakang sof. Karena seharusnya kan cecer. Imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Sehingga kalau dia sholat sendirian di belakang imam, maka masuk sebagai kategori sholat sendirian di belakang sof. Nah kalau sudah bahas masalah ini, ulama berbeda pendapat apakah sholatnya sah ataukah batal. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menghindari terjadinya potensi perbedaan pendapat. Dalam arti, nanti kita akan bahas ya, tentang kaedah khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf. Atau sudah kita bahas ya, waktu membahas fikir perbedaan pendapat. Kita sudah pernah membahas itu di buku Fikir Bermadab, di bagian agak depan, tentang fikir perbedaan pendapat. Dan di situ kita sampaikan, salah satu di antara poinnya adalah, menghindari perbedaan itu dianjurkan. Dan bentuk menghindari perbedaan itu adalah, melakukan tindakan, yang disepakati oleh para ulama, hukumnya boleh. Itu lebih baik daripada, mengambil tindakan, di mana ulama masih berbeda pendapat, apakah ini boleh ataukah tidak. Sehingga begini, ulama berbeda pendapat, apakah sendirian di belakang sof itu sholatnya sah atau tidak. Andai kan Anda ketika sholat jamaah berdua itu jejer, antara imam dan makmum, ulama sepakat sholatnya sah. Karena dalam posisi ini, makmum tidak sholat sendirian di belakang sof. Imam sendirian boleh gak apa? Imam memang sendirian, hukum asalnya. Imam di musid yang lain, bahkan imam di musidil haram, atau imam di musid nabawi, dia sendirian di depan. Karena memang imam sendirian. Tapi kalau makmum, gak boleh sendirian. Sehingga makmum harus ada temannya. Kalau gak ada temannya, maka dia harus jejer dengan imamnya. Agar tidak terhitung sebagai orang yang sendirian di belakang sof. Nah, untuk hukum makmum yang sendirian di belakang sof, baik dia makmum seorang diri, ataukah ada banyak orang, tapi dia ngambil posisi di belakang sof. apakah sholatnya sah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kalau kemudian, di situ ada perbedaan, berarti cara yang paling tepat gimana Pak? Ambil posisi aman. Jangan sampai kau sholat sendirian di belakang sof. Karena ada sebagian ulama yang menilai itu tidak sah. Oleh karena itu, silakan kamu sholat di samping imam. Agar kau bisa yakin, semakin yakin, bahwa sholatmu tidak termasuk sholat yang berada di belakang sof sendirian. Dan itu akan lebih, apa ya, lebih yakin sholatnya sah. Ini pertimbangan yang bisa kita sampaikan, ketika ada makmum yang sholat sendirian di belakang imam, ketika mereka hanya berdua. Wallahualam.